Intro 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 A'udhu Billahi Minasayim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi Kholakal insana min alaq Fikra warabukal akhram Alladhi allama bilqalam Allamal insana malam ya'lam Asyadu an la ilaha illallahu Wadahu la syarikalahu Asyadu anna muhammad dan abduhu Rasulullah nabiya ba'dah amma ba'du Pada para mahasiswa Yang saya banggakan Dalam kesempatan sore ini Mari kita awali Pertemuan ini dengan baca surat al-fatihah Dengan harapan Semoga kita senandasah diberikan ilmu Yang berkah dan menfaat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Baik, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya Materinya sudah dipelajari? Sudah ya? Hari ini tentang apa? penciptaan manusia dalam versi Al-Quran kalian diciptakan atau tiba-tiba ada sendiri oh diciptakan, siapa yang menciptakan kalian bapak ibumu apa oh perantara ya hanya perantara ya jadi begini proses penciptaan manusia itu ada di dalam Al-Quran ya jadi Al-Quran itu menyebutkan ada empat jenis manusia diciptakan dalam bentuk yang bukan bentuknya yang berbeda ya, tapi prosesnya yang berbeda, lebih tepatnya itu proses bukan sama semua pak, bukan prosesnya beda-beda setidaknya ada empat yang pertama itu diciptakan diciptakan tanpa melalui bapak ibu ya siapa itu Nabi Ah Adam terus yang kedua ada bapak tapi tanpa ibu siapa eh kok Nabi Isa tanpa tanpa ibu tapi dengan bapak oi istrinya Nabi Adam itu siapa Hawa Hawanya panas atau Hawa dingin ini ya ibu Hawa kalau dalam bahasa Anonya itu kalau orang-orang barat itu menyebutnya Eva kalau kita menyebutnya Hawa kan gitu Hawa bukan Hawa loh ya Hawa kalau Hawa nanti jadi Hawa panas dan Hawa dingin nanti ya itu yang kedua yang ketiga ada ibu tapi tanpa bapak siapa Nabi Nabi Isa jangan bicara tetangga saya loh ya kalau tetangga saya itu bukan karena gak ada bapak tapi bapaknya aja yang gak kedeteksi siapa jadi tetap ada bapaknya ya terus yang terakhir itu adalah yang dengan bapak dengan ibu itu seperti manusia biasa seperti kita semua inilah sunatullah jadi di dalam Al-Quran itu sudah menyebutkan ada empat model itu nah dalam konteks ini kita akan membahas dari empat itu kita bagi dua aja yang pertama itu sesuai dengan sunatullah yang kedua itu yang khusus tertentu dalam arti ini menunjukkan keistimewaan keistimewaan khususnya Allah loh kok keistimewaan khususnya Allah pak iya Allah hasilinnya kan kalau menciptakan sesuatu kan ini nabi Adam ini terkait dengan penciptaan Nabi Adam ini terkait dengan penciptaan Nabi Adam di dalam Al-Quran itu Nabi Adam itu disebutkan diciptakan dari min sula latimintin ya, min sula latimintin jadi ketika dari ekstrak tanah disekutkan dari ekstrak tanah ya, turob kalau dalam bahasa Arabnya itu turob terus ada unsur mak, apa itu mak, air terus ada apa tin tin itu ketika debu ketemu air, debunya orang sitik lah ya, debunya akeng banyak nah, ketika debu itu kemudian menjadi apa berkumpul, kemudian dikasih air, jadinya apa kayak adonan tapi adonan lom bukan adonan mbak wan nah, jadi adonan lumpur bayangkan saja kalau ada orang belakang sini lagi nyetak benteng ya, belakang kampus ini ada yang nyetak benteng ya ya, kayak gitu lah bayangkan nih jadi bagaimana membuat kayak cetak apa lump lumpur kan begitu tetapi ada tin ini lazib jadi semacam kayak gumpalan tanah tapi sudah hampir membentuk daging ya, ada untur dagingnya terus ada hamai masnun jadi endapan ada juga solsoling kalpahor solsoling kalpahor itu kayak apa kira-kira kalau barang tadi sudah mulai dibentuk kemudian kering itu udah jika apa kalian pernah orang melihat orangnya tak geneng kan jadoni kemudian dapakan eh, dibakar dulu di pemisik mbak dikeringkan dulu baru dibakar nah itu jadi ada unsur-unsur itu nah, coba sekarang perhatikan kita pikirkan orang itu ketika mau membuat tembikar itu ada unsur apa saja yang sudah masuk disitu air ada terus apa lagi tanah ayo udara ada gak? di mana? oh, udah ngin-ngin ya karena ketika proses dibakar ada apinya juga kan api itu bisa nyala gara-gara ada oksigen coba ya kalian kan pernah melakukan uji coba ya kayak lilin nyala kemudian kalian tutup gelas disitu ada udara gak? kira-kira lo, kalau udara ada gak itu kira-kira di dalam belas itu gak ada udara habis diganti karbon yuk akhirnya api nih mati maka disini ada unsur air ya ada tanah ada api ada udara ada nah itu ketika menciptakan Nabi Adam hanya seperti itu jadi sudah seperti tembikar tapi kemudian disiupkanlah ruh nah apa? ruh dan jiwa nah ini ini proses penciptaan Nabi Adam Adam kalau penciptaan Nabi Hawa apa? ada yang tahu? min dilain a'waj dari tulang rusuk yang bingkok itu perspektif Al Al-Quran ya jadi kalian diciptakan dari tulang rusuknya yang bingkok saya tanya kalau kalian diciptakan dari tulang rusuknya siapa? enggak tahu ya mbak? coba dicari tahu coba mas tulang rusukmu masih ada enggak mas? kurang kurang berapa yang berkurang? oh satu enggak dua oh boleh kok lah ya habis tulangmu mas? ini ada sesuatu yang kharikul adeh nah sekarang yang adehnya gimana? adeh itu yang sesuai dengan apa? sesuai dengan sunnah tullah itu agate jadi menjauhi wong rupiah ceritanya oke tapi sebelum kesana ini ada penjelasan scientific terkait dengan proses penciptaan Adam jadi kayak pahar itu kan disebut sebagai kayak tanah liat yang hitam itu kalau dalam bahasa bahasa ilmiahnya apa? karbon karbonium atau jar arang makanya jadi wong ada kemudian putih bening mesti ada yang merodok budak-budak mesti ada bagian yang dine itu enggak ngerti koknya ada yang putak karena apa? ada karbonium ada sol-sol dari jat pembakar oksigen tadi ada hamain masnun ada tin ada lazib jadi kalau yang turob itu disebut sebagai jat organik yang lazib itu disebut sebagai jat yang inorganik jat yang inorganik itu seperti besi sodium kalsium dan yang lain-lain yang itu tahu enggak di dalam tubuh kalian itu ada kalsiumnya enggak kira-kira? ada itu termasuk organik atau non-organik gitu inorganik tapi kalian itu membutuhkan itu kenapa? kalau tidak ada ya rapuh ya mesti rapuh tulang butuh apa namanya? nah biasanya diperoleh dari apa? kalau jat besi untuk apa itu? kalau kalian itu butuh jat besi enggak? ben Allah ben tiga lemah ya Allah ya ben ben kokoh fisik ini agak kebal fisik ini agak kebal oke nah oke 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.